Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam tanah di jahat. Perkenalkan, saya Disi Irayani, mahasiswa dari Sikas Bina Ust. Dari. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan terapi aktivitas kelompok senang otak yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya ingat serta kemampuan konsentrasi dari kakek dan nenek. Nah, kegiatan ini akan berlangsung sekitar 10-30 menit. Untuk prosedurnya, nanti kakek dan nenek silakan mengikuti sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Nah, saya harap kakek dan nenek mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Apakah kakek dan nenek bersedia? Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jadi sebelum kita masuk ke gerakan senang otak, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai senang otak. Apakah ada yang tahu senang otak itu apa? Nah, senang otak merupakan suatu gerakan tim yang sederhana yang dapat memberikan stimulus atau langkangan pada otak sehingga mampu untuk meningkatkan fungsi dari otak tersebut. Kegiatan senang otak ini bermanfaat untuk menjaga keseimbangan antara otak kanan dan diri, serta dapat untuk memberikan langkangan pada otak sehingga kemampuan fungsi otak tersebut dapat tergagam. Nah, kegiatan senang otak ini bisa dilakukan oleh kakek dan nenek yang mengalami demensia atau penurunan daya ingat menguap tidak. Nah, apakah sudah bisa dipahami? Baik, kalau begitu sekarang kita akan lanjut ke gerakan senang otak. Nah, sekarang kita mulai dari gerakan pemanasan. Gerakan pertama yaitu angkat kedua tangan sejajar batu. Lakukan gerakan buka tutup kepala tangan dengan hukuman 2x8. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua. Posisikan kaki kiri di depan kaki kanan. Lalu angkat kedua tangan sejajar batu. Kita patikan jari jari tangan. Lakukan dengan jari tangan 2x8. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ganti kaki kanan di depan. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan ketiga. Kedua tangan ditindang. Langkahkan kaki kiri menyerong ke kiri dengan posisi kunit menyentuh lantai atau tanah. Lalu kembalikan posisi kaki sesuai dengan posisi semula. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, sekarang kita masuk ke gerakan ini. Gerakan pertama yaitu dimulai dengan gerakan mengajukan dengan cara buka tutup kelapak tangan dari arah kiri, tengah, dan tanah. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kedua. Buka tangan kiri dengan kelapak tangan menghadap ke depan, lalu tepalkan tangan dengan posisi punggung tangan menghadap ke depan. Lakukan secara bergantian antara tangan tangan dan kiri. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ketiga. Gegam kedua tangan dengan posisi punggung tangan menghadap ke depan, lalu buka ibu jari tangan di sini, dan buka jari kelimping tangan tangan. Lakukan secara bergantian antara tangan kiri dan tangan kanan. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan keempat. Gegam tangan kiri, yaitu dengan membuka. Muka, jari terjunjuk dan jari bergantung tangan kiri sehingga membuka seperti buruk di. Lalu, tangan kanan, muka jari terjunjuk dan ibu jari sehingga membuka seperti pistol. Lakukan secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kelima. Angkat tangan kiri dengan posisi menengah. Lalu, tepuk permukaan atas dan bawah tangan kiri. Lalu, dilanjutkan dengan menepuk paha. Lalu, airkan tangan ke samping. Lakukan secara bergantian antara tangan kiri dan kanan. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tangan ke enam. Tangan kiri dan kulit dan kulit dan kulit, lalu tangan kanan menegang ke lima. Lakukan secara bergantian antara tangan kanan dan kiri. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ke tujuh. Tangan kiri di atas kepala dan tangan tenang di perut. Gerakan tangan kiri dengan menepuk kepala dan tangan tenang berelus perut. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ke delapan. Kepalkan kedua tangan dan tuadukan ke kiri, kanan dan tangan. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terakhir kita masuk ke gerakan pendinginan. Gerakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kita sudah selesai melakukan kegiatan terapi aktivitas kelompok senamota. Bagaimana perasaan kakek dan nenek setelah mengikuti kegiatan tadi? Nah, baik. Jadi, apakah ada yang masih ingat bagaimana gerakan dari senamota yang telah kita lakukan tadi? Nah, bagus sekali ya. Jadi, kakek dan nenek mampu untuk mengingat gerakan senamota yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk minggu depan, kita akan melanjutkan kegiatan terapi aktivitas kelompok senamota yang akan dilaksanakan jam 8 pagi dan tempatnya masih sama ya, yaitu di sini. Baik, terima kasih atas waktu dari kakek dan nenek yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan akhir kata saya tutup dengan Om Salju 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 Terima kasih telah menonton!